Gak bisa. Aku gak bisa biarin ini terjadi. Setelah semua yang udah kamu lakuin ke aku, Kenzie, kamu gak pantas dapet semua ini. Stop! Kamu denger baik-baik ya? Kamu mungkin bisa aja nikahin papa saya. Tapi rumah ini, itu hak saya dan juga mama saya. Kamu gak bisa saya anaknya masuk. Jadi sekarang saya minta kamu pulang. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Mati. Jadi kamu ngancam aku? Dan kamu pikir aku takut? Kamu tahu, Liv, ya? Dari dulu saya gak pernah respect sama perempuan kayak kamu. Mungkin kamu bisa aja membuat papa saya buta dan akhirnya nikahin kamu. Tapi saya gak buta. Kenzie. Kamu yang mencapakan aku, Kenzie. Kamu yang buang aku. Kamu yang injek-injek harga diri aku. Kamu pikir aku gak sakit dengan semua yang udah kamu lakuin ke aku. Sampai kapanpun, aku akan bikin hidup kamu gak tenang, Kenzie. Halo, sayang. Sayang, maaf ya tadi aku gak bisa masuk ke dalam rumah kamu. Soalnya Kenzie tuh gak ngijinin aku masuk. Emangnya kamu butuh banget ya file itu? Yaudah, it's okay, sayang. Sorry aku udah ngerepotin kamu. Emangnya Kenzie marah-marah sama kamu? Aku gak apa-apa kok, sayang. Kamu gak usah khawatirin aku ya. Kamu tenang aja. Pokoknya aku gak akan nyerah sampai Kenzie bisa nerima kita lagi. Oke? Yaudah, next time nanti aku temenin kamu untuk ngambil buku sama file-filenya. Biar Kenzie gak macem-macem sama kamu. Oke, sayang. Yaudah, aku lanjut meetingnya, sayang ya. Love you. Love you. Mas Dapin. Tunggu. Kenapa? Mas Kenzie nyuruh Mas Dapin ke ruang gym. Sekarang, Mas. Oke. Semoga Kak Mona sembuh. Karena Kak Mona adalah kekuatan aku sama ini, Kak. Kakak yang salah bikin aku bangkit di saat aku merasa lemah. Kakak harus sembuh. Dek, kamu jangan mikirin Kakak terus ya. Kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri. Nanti di Turki kamu baik-baik ya di sana. Jangan sampai kamu ngerebutin Kenzie loh. Iya Kak. Kakak juga sehat-sehat ya. Kakak tunggu aku sama Nailah jemput Kakak ke sana ya. Iya, Dek. Terima kasih ya. Ah, ntarah. Udah. 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 Dok, 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 dok. Gimana? Gimana dikasih saya, dok? Ya pasien korban tabrak lari. Beruntung ada warga yang membawanya ke rumah sakit. Tapi... Tapi apa, dok? Kecelakaan yang dia alami cukup parah Dan mungkin pasien akan mengalami lumpuh pada kakinya Mas, benar bagus Tapi harus lebih fokus lagi nanti Mas Kenzi juga kayaknya udah capek banget ini Saya gak remu beban Selama saya di Turki Jadi saya pikir Lebih baik kalo saya lampiasin lawat latihan boxing Mas, saya tau tapi kan mas juga capek Harus istirahat lah Jangan dipaksain Davin Kamu satu-satunya orang saya percaya di rumah ini Kipir saya di Turki nanti Saya minta kamu jaga rumah ini Jangan sampe terjadi apa-apa Kalo sampe Papa atau Olivia datang kesini Kamu langsung bilang sama saya Siapa sih? Oke Udah cukup pelatihan buat hari ini Davin, udah lama? Wih, yuk, gak apa-apa Gimana, gimana? Gimana? Gue udah cari skrip yang waktu lu adegan Stan Jordi Udah lama banget Kayaknya udah kebuang kali ya Masa lu gak inget kejadiannya gimana? Kronologinya gimana? Lu kan tau adegannya gimana? Yang gue inget nih Itu adegan gak ada di skrip Kenji sendiri yang minta adegan iklan bahan Kenji sendiri yang minta adegan iklan bahan Lu kenapa sih penasaran banget? Ya gak apa-apa, gue cuma penasaran aja Kenapa mas Kenji nyuruh gue nyari skrip itu? Ya karena lu tau sendiri lu orang lokasi Siapa tau lu ada skrip itu Gue ngomong gini sama lu nih ya Karena gue tau lu bodyguard Kenji Or gue percayaan Kenji Lu tau kan kejadian sebenernya di lokasi kayak gimana? Lu tau, kita-kita di lokasi pada disuruh tutup mulut Ya pastilah Ya pastilah Mas Kenji semuanya udah cerita sama gue Lu tenang aja Yaudah sekarang gue balik dulu Nanti kalo misalkan lu ada skripnya lu kabarin gue Oke Ya Sorry-sorry Tapi aneh gak sih Kenji suruh lu cari-cari skrip itu? Kalo gue jadi Kenji nih Bakal gue kubur dalam-dalam Gue ogah nyari kayak gitu Jadi gue cabut ya? Oke Berhati ya Ih Apaan sih kok ini filmnya Kenji malah makin booming? Box office lagi Enggak Gak bisa Aku gak bisa biarin ini terjadi Setelah semua yang udah kamu lakuin ke aku Kenji Kamu gak pantes dapet semua ini Kamu denger baik-baik ya Kamu mungkin bisa aja nikahin papa saya Tapi rumah ini Itu hak saya dan juga mama saya Jadi sekarang saya minta kamu pulang Kamu angkat kaki dari rumah ini Liat aja Aku akan bales semua perbuatan jahat yang udah kamu lakuin ke aku Kenji Hmm Untung aja gue masih simpen umurnya Meta Si Ratu akun gosip Halo Met Ya ampun lo kemana aja sih ngeangkat-ngangkat telefon gue Ya jadi gini Gue tuh pengen ketemuan sama lo Ada hal penting yang gue mau bicarain Gimana kalo kita ketemu di Cafe Butter? Bisa gak? Oke oke Gue ketemu lo satu jam lagi ya See you Hе Tunggu Tunggu